Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Lihat, Dematman Long akan memasuki arena. Saya terakhir melihatnya selama kompetisi sebelumnya. Dia baru berusia 17 tahun pada saat itu, namun dia berhasil menjadi juara umum dan menerima tulang jiwa sebagai hadiahnya. Tidak ada yang mungkin bisa bersaing dengannya untuk tempat pertama tahun ini. Petik 2 Ya, Long Yue sedang memasuki arena. Kepalanya yang botak sangat khas, sementara pertandingannya secara khusus diatur untuk menjadi pusat dari semua tahap kompetisi di Star Luo Cho Liceo. Matman Long mengenakan seragam sekolah merahnya untuk acara ini. Sosoknya seperti bola api saat dia naik ke tahap kompetisi. Lawannya adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun biru panjang. Matanya yang indah dipenuhi dengan keingin tahuan saat dia melihat Long Yue yang berdiri di hadapannya. Senang bertemu denganmu, kakak Long Yue. Gadis muda itu membungkuh memberi hormat kepada Long Yue dengan sikap yang sangat hormat. Long Yue terkekeh. Senang bertemu denganmu. Kakak Long Yue, bisakah kau mengizinkanku menggunakan semua skill jiwaku sekali, tolong? Gadis muda itu menatapnya dengan sedih. Tentu, Long Yue terkekeh dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hakim tidak bisa berkata-kata, tapi dia tidak mengomentari apapun karena ini adalah Long Yue dari Monster Academy. Mulailah kompetisi. Dengan pengumuman juri, babak pertama pertandingan individu Matman Long secara resmi dimulai. Dia menepati kata-katanya seperti yang diharapkan. Seperti yang dia janjikan pada lawannya, dia tidak menyerang sekaligus tetapi hanya berdiri di sana, melihat gadis muda dengan senyuman di wajahnya. Gadis itu berteriak dengan lemah saat empat cincin jiwa muncul dari tubuhnya, dan lapisan kabut es muncul. Atribut elemennya adalah es. Gadis muda itu tampaknya tidak lebih tua dari 17 atau 18 tahun. Basis kultivasi empat cincinnya sudah dianggap cukup mengesankan. Saat dia melepaskan jiwa bela dirinya, empat potong baju perang biru es terbang dengan cepat dari gelangnya. Dua potong menutupi lengan kanan atas dan bahunya. Potongan lainnya adalah helm dan rarebres di sebelah kirinya. Dia memiliki empat potong baju perang. Umumnya, satu set lengkap baju besi perang terdiri dari 13 bagian. Untuk gadis remaja ini yang memiliki empat potong baju perang, bersama dengan basis kultivasi dari empat cincin jiwa, cukup mengesankan di usianya. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan. Dia menggosok kedua telapak tangannya saat cincin jiwa pertamanya bersinar, dan bola es terbang menuju Longyue. Bola es itu bergetar sedikit dan kemudian menggandakan volumenya dalam sekejap. Pola cahaya di permukaan bola es menjadi lebih mencolok. Seolah-olah ada energi besar yang tumbuh di bagian dalam bola es. Cincin jiwa ketiga gadis itu cerah saat itu. Urutan tiga cincin jiwa pertamanya telah meningkat dengan kecepatan yang sangat cepat, dan juga terhubung dengan cara yang sangat halus. Kali ini, dia menekan telapak tangannya ke permukaan bola es. Seketika, duri hingga 90 cm tumbuh dari permukaan bola es. Bola es berubah warna menjadi biru tua, sementara volumenya bertambah lebih dari 1 meter kubik. Jika ada yang memasuki tahap kompetisi pada saat itu, mereka akan menemukan bahwa suhu turun drastis. Long Yue masih terus terkekeh saat dia berdiri di sana. Dia tidak punya niat menyerang sama sekali sejak awal. Panggung kategori 1 lawan 1 tidak dianggap terlalu besar. Dalam sekejap, bola es berduri besar itu telah tiba sebelum Long Yue. Mengapa Long Yue hanya berdiri di sana? Banyak di antara penonton sangat bingung. Bahkan orang biasa bisa tahu betapa menakutkannya bola es itu. Jika itu mengenai Long Yue, tubuhnya akan hancur. Kemudian, itu menabrak dia. Ledakan, pecahan es tersebar di mana-mana saat bola es menabrak dengan ganas ke Long Yue. Duri panjang menusuk langsung ke tubuhnya. Senyum di wajah Long Yue tetap tidak berubah dari awal sampai akhir. Seolah-olah dia adalah patung. Setelah itu, penonton menjadi saksi pemandangan yang menakutkan. Pada saat yang tepat bola es berduri biru tua yang sangat besar bertabrakan dengan tubuh Long Yue, duri-duri itu hancur dan kemudian bola es itu hancur. Seolah-olah itu menabrak gunung yang tinggi. Bola itu benar-benar hancur setelah mengenai tubuh Long Yue. Itu juga pada saat yang tepat ketika gadis muda itu akhirnya muncul kembali. Hawa dingin di sekitarnya langsung menyatu dengannya. Penonton menyaksikan pusaran es berkumpul menyebar dengan tubuh gadis muda itu sebagai pusat sebelum semua udara dingin berkumpul di telapak tangan kanan yang terangkat di depan dadanya. Senyuman puas telah muncul di wajah licik gadis muda itu. Long Yue, kamu terlalu ceroboh. Bahkan jika kamu lebih kuat dariku, kamu pasti akan kalah dari cili palemku tanpa melepaskan jiwa bela diri dan armor tempurmu. Petik 2 Gadis muda itu ragu-ragu sesaat sebelum dia memukul dada Long Yue. Dia menyerang kanannya daripada kirinya. Pop, Long Yue masih berdiri di sana selama suara letupan lembut. Di sisi lain, sosok gadis muda itu berhenti tiba-tiba. Long Yue masih berdiri di sana tanpa bergerak, senyum di wajahnya tidak berubah. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan menatap gadis muda itu. Kau sudah selesai? Gadis muda itu menatapnya dengan bingung, lalu dia melihat tubuhnya sekali lagi. Kakamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Dia harus berubah menjadi patung es. Petik 2 Kamu gadis yang baik karena tidak menyerang sisi kiriku. Menyerah sekarang, Long Yue menyentuh kepalanya. Gadis berbaju biru menatapnya dengan bodoh. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi bahkan saat itu. Dia jelas merasakan semua kekuatan jiwanya dilepaskan ke Long Yue ketika chili palmnya menghantam tubuhnya, namun tidak ada efeknya. Dia seharusnya berhasil dalam keadaan seperti itu. Bagaimana bisa jadi begini? Long Yue sama sekali tidak terpengaruh. Kemana perginya kekuatan jiwanya yang menyerang? Itu di sini, Long Yue tersenyum saat dia memiringkan kepalanya, dan semburan udara biru sedingin es mengalir dari mulutnya ke udara. Suhu udara kembali turun drastis. Aku, aku menyerah. Gadis muda berbaju biru bisa melihat perbedaan antara dirinya dan Long Yue seperti parit yang tak tertandingi. Dengan kekaguman yang tulus, dia membungkuk dalam kekalahan. Seketika, tepuk tangan meriah penonton. Long Yue tidak menyerang dari awal sampai akhir. Dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Penonton menikmati pertandingan tersebut dengan sepenuh hati. Ini adalah pembangkit tenaga listrik sejati. Pembangkit tenaga listrik sejati yang bahkan berperilaku seperti pria sejati. Seluruh arena dipenuhi dengan suara orang-orang yang bersorak untuk Long Yue bersama. Long Yue melambaikan tangannya ke arah tribun sebelum dia berbalik dan berjalan menuruni panggung. Di ruang tunggu, selain Tang Wulin yang duduk bersila bermeditasi, kelompok Akademis Rek berada dalam keheningan yang sempurna. Semua layar lebar, terutama menyiarkan pertandingan Long Yue sebelumnya. Mereka tidak punya pilihan selain menonton. Ini, ini sedikit terlalu kuat, kan? Dia master jiwa tipe defensif, Gu Yue menjelaskan dengan lembut. Ye Xing Lan mengangguk. Ya, dia benar-benar tipe bertahan. Dia tidak akan bisa melakukan itu jika dia bukan dari sistem pertahanan. Dasar budidaya kekuatan rahasia seharusnya tidak hanya 5 cincin. Sangat mungkin dia memiliki 6 cincin. Dia adalah kaisar jiwa 6 cincin. Jika dia bisa mengikuti kompetisi, itu berarti dia belum berusia 20 tahun. Dia adalah kaisar jiwa bahkan sebelum dia mencapai usia 20. Kerumunan dari Akademis Rek sadar bahwa tidak ada kaisar jiwa yang berusia kurang dari 20 tahun di Akademis Rek. Menemukan bakat yang luar biasa setelah lebih dari satu milenium adalah sesuatu yang sangat langka di dunia. Tanpa ragu, jiwa bela dirinya sangat kuat. Itu sangat kuat sehingga luar biasa. Mereka tidak bisa melihat diri mereka sendiri untuk mendominasi lawan yang memiliki keunggulan dalam usia dan dasar untuk mengalahkannya. Mata Gu Yue berbina. Ini adalah lawan yang menarik. Apakah Anda ingin mengalah sekarang? Tatapannya menyapu semua orang di grup. Selain Ye Sing Lan dan dirinya sendiri, lima orang yang tersisa juga dibungkam oleh lawan yang sombong. Yuanen Ye Ui tidak terkecuali juga. Tidak, Yuanen Ye Ui mendesak pelan. Gu Yue berseru, kami mewakili Akademis Rek. Apakah kami berada di benua Dou Luo atau benua Bintang Luo, Akademis Rek akan selalu menjadi akademi terkemuka. Tidak ada alasan karena kami mewakili Akademis Rek. Kami harus menjunjung tinggi kehormatan Shrek. Ini bukan tugas Tang Wulin sendiri. Dia telah menetapkan Long Yue sebagai tujuannya. Kita semua harus melakukan hal yang sama. Kami tidak boleh kalah. Gu Yue merentangkan tangannya dan dengan cekatan meletakkan telapak tangannya ke telapak tangan kanan Wulin. Untuk penghargaan Shrek, rekan-rekannya yang lain menumpuk telapak tangan mereka ke telapak tangan secara berurutan. Niat mereka menganggap enteng kompetisi ini kini tergeser dengan hasrat membara untuk menang. Delapan orang, satu hati, mereka sangat serius dalam memenangkan kompetisi. Stres selalu menjadi faktor pendorong bagi siswa Akademis Rek. Akademis Rek tidak hanya memberi mereka penanaman yang masuk akal dan sumber daya yang melimpah, tetapi juga moto, moto mereka yang pasti menang. Pertandingan individu masih berlanjut, tetapi penampilan Long Yue di tempat kejadian telah membawa kompetisi hari ini ke klimaksnya. Seluruh arena itu seperti laut mendidih yang luas. Pasukan Akademis Rek berpartisipasi dalam kompetisi berturut-turut. Itu hanya pertandingan pendahuluan. Selain dari Tang Wulin yang keberuntungannya menantang peluang, lawan mereka yang lain tidak terlalu menantang. Gu Yue tidak mendaftar untuk kompetisi, jadi dia tetap di ruang tunggu bersama Tang Wulin. Pertandingan lainnya dalam kompetisi berakhir satu demi satu. Grup tersebut berhasil melaju ke pertandingan babak ketiga. Di sisi lain, Tang Wulin akhirnya menemui jodohnya. Ini adalah pertemuan pertamanya dengan seorang siswa dari Monster Academy. Pesaingnya berada di ruang tunggu lain di seberang arena perdebatan. Kakak Sumu, kamu sangat beruntung. Anda harus membantu saya untuk mendisiplinkan orang itu. Jangan menunjukkan belas kasihan. Dengan tangan mengepak, Dai Yun R mendorong Sumu. Sumu adalah seorang pemuda yang tampan. Baik Dai Yu Yan dan dia adalah yang paling menawan di antara pasukan Akademi Monster. Dia adalah orang yang lebih hangat dibandingkan dengan karakter Dai Yu Yan. Kepribadiannya memancarkan perasaan lembut dan elegan. Orang luar tahu Long Yue Demat Man Long berasal dari Monster Academy karena dia adalah kepribadian yang agak terkenal. Di sisi lain, sangat sedikit orang yang pernah mendengar tentang Sumu. Namun, nama Sumu cukup terkenal di Akademi Monster. Dewa Pedang, Sumu, ini adalah nama panggilannya. Dia menduduki peringkat ketiga di antara delapan Raja Surgawi Monster Academy, peringkat tepat di belakang Mat Man Long, dan pangeran keempat Dai Yu Yan. Kekuatannya hanya sedikit di bawah par dibandingkan dengan Dai Yu Yan. Dai Yu Yan menyadari betapa kuatnya Sumu jika Sumu memaksakan diri. Ngu, jangan dengarkan omong kosong Yun, L. Bagaimanapun, pihak lain adalah anggota misi. Dai Yu Yan berjalan mendekat dan melingkarkan lengannya di bawah Sumu. Sumu tersenyum hangat. Baiklah, aku akan mencatatnya. Saatnya naik ke atas panggung. Petik 2 Dai Yun, R. menoleh untuk melihat kakaknya sejenak sebelum dia menyaksikan dengan sedih setelah Sumu pergi. Kakak keempat, kamu tidak memiliki hubungan dengan saudara Sumu seperti yang dikatakan semua orang, kan? Saya merasa ada sesuatu yang salah dengan Anda berdua. Petik 2 Wajah Dai Yu Yan menegang. Tanpa ragu, dia mencubit pipinya. Gadis bodoh, apa yang ada di pikiranmu? Dai Yun, R. terkikik. Jadi sebenarnya tidak ada yang terjadi? Lalu, mengapa Anda melihatnya dengan sangat berbeda? Petik 2 Dai Yu Yan mendengus dingin. Apa yang Anda tahu, Anda akan mengerti di masa depan. Petik 2 Yun, R. pikirkan kata-katamu. Jika seseorang mengutipmu, maka posisi saudara keempatmu akan terancam. Long Yue terkekeh saat dia berbicara. Oh, Dai Yun, R. melirik Long Yue. Lalu dia melihat kakaknya. Dia merasa bahwa mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Dai Yu Yan tersenyum percaya diri. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat layar besar di hadapannya. Dia yakin pada sungguh, sama seperti dia yakin menjadi putra makota bupati dan menjadi pewaris tahta masa depan. Dia memiliki kekuatan dan dukungan dari Akademi Monster sebagai salah satu dari delapan raja surgawi dari Akademi Monster generasi saat ini. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kualitas kepemimpinannya. Di kotak kedua, berdiri penonton star Luo Cho Liseo. Pena Tua Chai, apakah kita membiarkan mereka bersaing? Wu Zhang Kong mengerutkan kening saat dia melihat Chai Yue L. Pena Tua Chai berbicara dengan acu tak acu. Jika anak elang ingin melebarkan sayapnya dan terbang, ia harus mengepakkan sayapnya dengan susah payah dan menghadapi banyak tantangan berulang kali. Wu Zhang Kong berkata, Menurut saya, mereka sudah mencoba yang terbaik. Cobaan ini terlalu berat bagi mereka. Jika lawan mereka adalah rekan-rekan mereka, saya akan setuju bahwa mereka harus melalui ujian seperti itu, tetapi mereka 5 tahun lebih muda dari lawan mereka. Juga, reputasi Akademi Monster Benua Bintang Luo tak tertandingi. Pena Tua Chai melanjutkan dengan acu tak acu, maka kamu harus tahu bahwa orang yang mendatangkan malapetaka di seluruh benua 10.000 tahun yang lalu juga orang yang sama yang membicarakannya dengan senang hati saat ini di benua bintang Luo. Orang itu adalah salah satu dari tujuh monster srek pada saat itu, dan juga pewaris Master Pavilion Dewa Laut. Tahukah Anda bagaimana orang itu berhasil membangun posisinya di Akademi pada usia muda? Petik 2. Wu Zhang Kong Tertegun Sejenak Pena Tua Chai melanjutkan, dia dan rekan satu anggota juga berpartisipasi dalam kompetisi pada masa itu. Mereka mengikuti beberapa senior dari Akademi ke kompetisi sebagai pengganti, sehingga bisa menjadi kontestan di kompetisi selanjutnya. Namun, sebelum kompetisi dimulai, tujuh kontestan terkemuka mengalami kecelakaan yang dibuat oleh Master Jiwa Jahat, di mana kebanyakan dari mereka kehilangan kemampuan tempur mereka. Pada saat kritis itu, Yang Mulia S. Jiwado Uluo Huo Yu Hao memimpin rekan satu tim untuk mengambil alih senior mereka yang terluka. Mereka mewakili Akademi dalam kompetisi meskipun ada perbedaan antara kekuatan mereka dan lawan mereka. Mungkinkah lawan mereka tidak membela itu? Atau apakah lawan mereka tidak lebih tua dari mereka? Namun, mereka tidak terkalahkan oleh kesulitan itu. Mereka merintis jalan mereka melalui semua rintangan, hati mereka dipenuhi dengan niat untuk memperjuangkan kehormatan Shrek ketika mereka dihadapkan pada tantangan besar dari lawan yang kuat. Mereka mengambil langkah satu demi satu sampai, akhirnya, mereka menjadi juara kompetisi. Tujuh orang itu termasuk Holy Eyes Douluo dan Dragon Butterfly Douluo yang kemudian dihadiahkan oleh Akademi dan akhirnya menjadi bagian dari Shrek Seven Monsters pada saat itu. Petik 2. Apakah kamu masih ingat moto Akademi Shrek? Wu Zangkong menjawab tanpa ragu-ragu, kami hanya menerima monster, bukan manusia. Penatua Chai berbicara dengan cemberut, jadi, apakah monster yang tidak menghasilkan keajaiban tetaplah monster? Seluruh tubuh Wu Zangkong menggigil. Penatua Chai berdiri dan berjalan ke jendela. Dia melihat ketahapan kompetisi di bawah dan berbicara dengan nada rendah, saya juga tidak menyangka lawan mereka begitu kuat. Namun, keterampilan lawan akan memverifikasi potensi mereka atau bahkan masa depan mereka. Jika mereka mampu menjadi juara di semua pertandingan di kompetisi ini, maka saya akan secara resmi menominasikan mereka ke Akademi dan menjamin mereka saat kami kembali. Saya akan memberi mereka gelar Shrek Seven Monsters dari generasi ini. Petik 2. Ekspresi tenang Wu Zangkong berubah drastis setelah mendengar kata-kata ini. Dia berteriak, beri mereka gelar Shrek Seven Monsters? Menurut aturan, hanya murid pelataran inti. Petik 2. Elder Chai tersenyum. Apa menurutmu Akademi mengizinkan mereka untuk berpartisipasi dalam program pertukaran Star Luo Empire hanya agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mereka? Atau apakah Anda mengatakan bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menjadi murid pelataran inti saat mereka kembali? Sudah terlalu lama untuk menentukan Shrek Seven Monsters generasi saat ini. Harapan Master Pavilion adalah menunggu orang-orang yang ahli dalam menciptakan keajaiban. Kesempatan sudah ada di sini. Mereka perlu membuktikan diri. Harapan kami bukan agar mereka menjadi juara terakhir, tetapi untuk melihat seberapa jauh mereka dapat melangkah menuju kesuksesan. Petik 2. Tang Wulin berjalan ke panggung kompetisi. Dia mengambil waktu dan dengan setiap langkahnya, pikirannya menjadi lebih fokus. Stres selalu memotivasi dirinya. Dia akan meningkatkan potensi penuhnya setiap kali dia menghadapi stres. Lawan berdiri menunggu di ujung panggung. Sumu mengenakan seragam sekolah merah tua dengan rambut hitam disisir ke belakang. Dia santai, bahkan elegan. Sangat sedikit remaja seusianya yang menunjukkan ketenangan seperti itu. Tatapannya menjadi fokus ketika dia melihat Tang Wulin. Mata mereka bertemu dan mereka melihat kewaspadaan di mata satu sama lain. Sumu sama sekali tidak meremehkan Tang Wulin. Tang Wulin jelas menonjol di antara rekan-rekannya di Akademi Srek. Saat ini, dia mewakili Akademi Srek untuk berpartisipasi dalam program pertukaran misi. Selain itu, dia telah mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata beberapa hari yang lalu. Wasit berjalan ke tengah panggung kompetisi. Karena dia telah melewati aturan selama ronde pertama, dia melewatkan aturan kali ini dan mengangkat tangan kanannya. Siap, 3, 2, 1, mulai, petik 2. Ketika dia membuat pengumuman, dia menatap Tang Wulin dengan sedih.